Intro 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 Sobat Bedah Peristiwa Channel, dua tahun menjelang pemilihan umum, Kisru Gusar para kontestan politik yang akan beradu pemilu mendatang mulai menunjukkan taringnya. Dalam kesempatan yang tak mungkin dilewatkan oleh satu partai politik pun tentu menjadikan pemilu sebagai momentum besar dalam akselerasi dan eskalasi konstruksi ideologi partai-partai yang beradu dalam kontestasi politik di 2024 yang akan datang. Berbagai pertimbangan yang matang, strategi, manuver hingga rekonstruksi copot pasang status kawan dan lawan menjadi penting guna menghidupkan perdebatan narasi dan gagasan politik. Sejauh ini setidaknya ada satu partai yang sudah mendeklarasikan calon presidennya menuju kancah demokrasi 2024, yakni Partai Nasdem. Ada pun figur yang dipinang partai yang dipimpin langsung oleh Surya Paloh ini adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anis Rasit Baswedan. Sobat Bedah Peristiwa Channel Yang lalu terlihat namanya sering diperbincangkan dan menjadi sorotan dari berbagai pengamat politik tingkat nasional. Kerap kali Anis bersilaturahmi di berbagai daerah membuat elektabilitas figur ini melejit naik. Dari berbagai lembaga survei menunjukkan hasil sementara rentan waktu bulan Oktober sampai November nama Anis Baswedan menikung Prabowo Subianto yang sebelumnya diurutan kedua dari Ganjar Pranowo. Sobat Bedah Peristiwa Channel Melihat manuver politik Anis Baswedan belakangan ini semakin terlihat masif, dosen Universitas Indonesia Ade Armando meminta agar Ganjar Pranowo segera dideklarasikan karena menganggap Anis Baswedan terus mengalami kenaikan elektabilitas. Loyalis Ganjar itu bahkan berani menyebut Anis Baswedan bakal menang jika tak dilakukan deklarasi segera mungkin. Mengenai kekhawatiran Ade Armando ini, pakar hukum tata negara dan pengamat politik Rafli Harun turut berkomentar. Rafli menyinggung anggapan sebelumnya yang menyebut bahwa Anis bakal tenggelam seiring tak menjabat lagi, dan ternayata itu tidak terbukti. Ujar Rafli melalui kanal YouTube miliknya, Jumat tanggal 9 Desember tahun 2022. Menurut Rafli, Anis terus meningkat elektabilitasnya bukan karena deklarasi tetapi karena kini sudah bebas mengenalkan dirinya kepada masyarakat mengingat sudah tak lagi menjabat apapun. Anis juga bisa terus moncer elektabilitasnya karena sudah tak lagi menjabat sehingga bisa leluasa mempertahankan bahkan meningkatkan elektabilitasnya. Sementara Ganjar saat ini tak bisa karena memang masih punya jabatan yang tak bisa melakukan hal seperti Anis. Cara terbaik agar Ganjar bisa menjauhkan elektabilitasnya dari kejaran Anis adalah dengan mengundurkan diri dari posisi pejabat publik dan fokus untuk mengenalkan diri ke masyarakat sebagaimana Anis lakukan. Sobat Bedah Peristiwa Channel, Anis Baswedan dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 diketahui diusung oleh Partai Gerindra. Dengan melihat figur Anis yang sekarang dipinang oleh Partai Nasdem menuju pemilu 2024 membuat sosok Anis dinilai oleh kader Gerindra tidak beretika. Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy Satyopo. Rewanto menyoroti kader Partai Gerindra Andre Rosiade yang menyebut Anis Baswedan menikung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan mengaku kecewa dan menilai Anis tak beretika lantaran tidak menemui Prabowo sebelum menerima ajakan Partai Nasdem untuk maju dalam Pilpres 2024. Satyopo menilai, Anis Baswedan sebenarnya tidak salah dalam menerima pencapresan dari Partai Nasdem, ungkapnya seperti yang dikutip di media Genpi.co, edisi Jumat tanggal 9 Desember tahun 2022. Selain itu, Satyopo juga menilai masyarakat punya suara untuk menentukan dukungan kepada dua tokoh tersebut dalam Pilpres 2024. Maka dari itu, Satyopo menyarankan Andre Rosiade untuk baper alias bahwa perasaan melihat Anis Baswedan dicalonkan oleh Partai Nasdem. Sebab, Anis Baswedan tidak sedang memiliki utang budi dan tidak ada yang perlu dipertaruhkan kepada Partai Gerindra. Pembuktian tersebut ada dalam skema One Man One Foot, pungkasnya. Sobat Bedah Peristiwa Channel, pengamat politik Nyentrik Roki Gerung menjadi sorotan dengan sejumlah manuvernya di kanal YouTube baru yang ia pegang yakni RGTV. Setelah di awal menjadikan Menko Marine Fest Luhut Binsar Panjaitan sebagai bintang tamu, disusul buat konten duel dengan juara Mix Martial Art MMA, Suwardisi, Becat Lawu, dan sejumlah orang penting lainnya, kini Roki menghadirkan bintang tamu yang tak main-main ke kanal YouTubenya yakni Yusuf Kala. Dalam pertemuannya Roki dan Yusuf Kala bahas bakal calon Presiden Anis Baswedan. Roki mengatakan berdasarkan penglihatannya di berbagai daerah, kekuatan rakyat dan relawan Anis sangat besar. Ujar Roki dikutip dari kanal YouTube RGTV, Rabu, tanggal 23 November tahun 2022. Roki mengatakan demikian karena menurutnya dengan potensi yang demikian, Anis bisa mengurangi peran parpol yang akan melakukan DL-DL politik tertentu termasuk salah satunya perihal keuangan sehingga pengaruh partai ketika nanti memang Anis bisa jadi Presiden bisa diperkecil. Merespons apa yang disampaikan Roki dalam diskusi mereka, Yusuf Kala alias JK ini menganggap bagaimanapun yang terjadi, peran partai politik tak bisa disingkirkan begitu saja. Terkait praktik money politik yang dikhawatirkan Roki, JK berpandangan, itu semua terjadi karena biaya politik mahal dan sejalan dengan Roki, JK menganggap ini berakar dari sistem presidenial Dersold 20%. Kemudian mengenai mana yang paling dekat di antara kandidat Capres yang ada, JK mengaku dekat ke semuanya. Dekat ke Anis Baswedan karena pernah jadi pembina yayasan di tempat Anis jadi rektor plus jadi kingmaker Anis di pilkada DKI 2017 lalu, dekat ke Air Langga Hartarto karena sama-sama Golkar, bahkan Prabowo yang menurutnya jalin pertemuan. Meski demikian, JK menegaskan punya kriteria tersendiri yang jadi referensinya dalam memilih sosok yang akan jadi presiden. Sobat Bedah Peristiwa Channel Diketahui lembaga survei indikator politik Indonesia mengungkapkan, dalam survei terbarunya soal calon presiden atau Capres 2024, elektabilitas Anis Baswedan meningkat setelah deklarasi dari Partai Nasdem. Dalam survei yang digelar pada tanggal 30 Oktober hingga tanggal 5 November tahun 2022, nama Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anis Baswedan tetap eksis bertengger di top 3. Berdasarkan hasil survei persentase atas potensi keterpilihan, nama-nama itu tidak tergeser oleh tokoh lain yang berada di urutan 4 hingga 5, ujar Burhanuddin Muhtad yang dikutip dari Tempo.com. Minggu tanggal 11 Desember tahun 2022, ketika diadu dengan 33 nama lainnya perihal sosok yang akan dipilih jika Pilpres diadakan sek. Arang, Ganjar berada di peringkat pertama dengan persentase 25,9 persen, disusul Anis 23,6 persen, dan Prabowo sebesar 16,1 persen. Survei ini dilakukan dengan metode multistage random sampling yang diikuti oleh 1.220 responden WNI berusia 17 tahun ke atas dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Dalam keterangannya, tidak ada kesalahan berarti dalam quality control. Ada pun nama lain di luar top 3 yakni Ritwan Kamil sebesar 7,8 persen yang disusul Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan persentase 3,9 persen. Di antara peringkat terbawah, sosok Ritwan Kamil menjadi nama yang melejit tinggi. Pasalnya, pada April tahun 2022, Ritwan Kamil mengantongi persentase sebesar 3,0 persen. Namun angkanya melonjak pada Juni dan puncaknya berada di Agustus dengan persentase 9,5 persen. Meskipun sempat turun menjadi 7,1 persen, Ritwan Kamil kembali naik pada November dengan persentase 7,8 persen, mengungguli tokoh lain yang hanya berada di kisaran 1 persen. Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan bahwa fenomena itu juga dipengaruhi oleh tragedi yang menimpa anak Ritwan Kamil pada Juni lalu. Dalam keterangannya Burhanuddin mengatakan, antusiasme masyarakat dalam menyambut pemilu 2024 sudah terlihat jauh sebelum deklarasi Anis sebagai capres. Bahkan tidak lama usai pilek dan pilpres 2019, banyak media yang menanyakan elektabilitas. Pak Jokowi baru dilantik sudah mikirin siapa penggantinya, kata dia. Ada pun faktor lain yang menurutnya memicu ketertarikan masyarakat terhadap ajang pemilu karena masyarakat merasa pesta lima tahunan itulah yang bisa menunjukkan kekuatan rakyat. Publik merasa tidak punya banyak power, tetapi dalam soal capres dan kekuatan elektoral partai politik, itulah power yang mereka punya. Dan karenanya ada semacam gegap gempita dalam mengikuti proses kompetisi antar kandidat, ujar dia. Sobat Bedah Peristiwa Channel, bagaimana tanggapan Anda terkait pasangan calon di Pilpres 2024 yang akan datang? Silakan beri tanggapannya di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!